Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Bebiasa sejumlah peneliti yang tergabung dalam tim Laboratorium Paleontologi Institut Teknologi Bandung ITB berhasil menemukan dan merekonstruksi fosil berupa pasang gading gajah purba dengan nama latin Stegodon trigonosepalus berumur Pleistosen awal atau sekitar 1,5 juta tahun lalu. Fosil yang ditemukan di Majalengka, Jawa Barat ini memiliki panjang lurus dari ujung ke ujung gading 3,30 meter sedangkan panjang lengkung 3,60 meter. Penemuan ini termasuk yang terbesar sepanjang 2018 di Indonesia. Display fosil gading Stegodon terletak di lantai 2 Gedung Geologi ITB. Di sini bisa dilihat dari dekat sepasang gading Stegodon trigonosepalus atau gajah purba berusia sekitar 1,5 juta tahun. Gading tersebut memiliki panjang lurus dari ujung ke ujung sekitar 3,3 meter sedangkan panjang lengkungnya 3,6 meter. Gading Stegodon ditemukan tim Laboratorium Paleontologi ITB beberapa bulan lalu di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Selain gading, di dekatnya juga dipajang fosil gigi Stegodon yang lebih dulu ditemukan pada tahun 2005 lalu. Tapi gigi dan gading tersebut diperkirakan berasal dari Stegodon yang berbeda. Gading dan gigi tersebut bisa dilihat secara dekat, tapi ada pembatas yang menjadi area larangan pengunjung. Meski begitu, kita bisa melihat bagaimana detail dari gading dan gigi gajah purba tersebut. Ketua Lab Paleontologi ITB, Prof. Dr. Insinyur Jahdi Zem mengatakan, penemuan gading ini sebetulnya sudah lebih dari 5 tahun lalu. Penemuan tersebut bukan sebatas Stegodon, tapi juga fosil vertebrata. Hanya saja fosil gading Stegodon ini didapatkan melalui proses yang cukup panjang. Cuaca buruk dan banjir bandang sempat menjadi halangan, sebab lokasi ditemukan berada di dekat aliran sungai. Sementara menurut Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, Insinyur Benjamin Sapie, display gajah purba ini sengaja disimpan di lobi gedung teknologi ITB, dengan harapan siapapun bisa melihatnya secara dekat, termasuk para mahasiswa. Dengan harapan benda purba ini dapat memancing orang untuk lebih tertarik pada ilmu geologi, dan membangkitkan gairah para mahasiswanya, bahwa ilmu mereka dapat menghasilkan sesuatu yang besar dan bernilai. Tekun menggali dari sedikit demi sedikit ternyata luar biasa. Semuanya sepasang gading yang luar biasa, dan kami mengangkatnya juga tidak mudah melakukan ekskavasi, karena di tengah-tengah kami dengan serius, dengan sangat tegur, kemudian berkena banjir bandang, sehingga lubang gadian kami tertutup oleh banjir air, dan selama semalaman kami tinggalkan karena kami tidak mungkin untuk melanjutkan. Dan gading ini kami temukan dalam lapisan batu lempung yang sangat pejal, dan tidak mudah karena cukup beras, meskipun tidak utuh dan perlu dilakukan rekonstruksi, tim meyakini bahwa fosil ini berasal dari gading stegodon dewasa, bahkan sangat tua. Hal itu terlihat dari ujung gading yang sudah aus dan berbentuk pipih. Dan jika dilihat dari ukuran gading, stegodon ini berjenis kelamin jantan dengan tinggi tubuh lebih dari 3 meter. Untuk geologi TB, selama mungkin boleh dikatakan kurun 5 atau 10 tahun ya, untuk geologi TB. Untuk museum mereka, geologi, arkeologi mereka terus mencarikan secara umum. Jadi informasi mengenai stegodon ini, sementara ini ada dicumpai juga di Jawa Tengah dan lain-lain. Tetapi untuk Jawa Barat kan ini pertama kali ini sebesar. Dan ini termasuk yang paling panjang, bagikan Pak Jain bilang. Tim memperkirakan penyebab kematian stegodon karena terperosok. Pasalnya stegodon ditemukan di sedimen yang berupa lempung, sehingga pada saat proses evakuasi fosil, dibutuhkan ketekunan dan ketelitian, sebab fosil berada pada batuan pejal dan keras.